Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Sekolah Pokemon mengadakan praktek lapangan dengan pergi ke Pulau Akala Satoshi dan kawan-kawan berangkat ke sana bersama Laichi, kahuna Pulau Akala Di tengah perjalanan, ada sedikit masalah yang menghambat mereka Hingga akhirnya mereka tiba juga dengan selamat di Pulau Akala Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Let's check it out Semenjak menginjakkan kaki di Pulau Akala, tepatnya di kota Ohana Satoshi dan kawan-kawan bersiap-siap untuk pelajaran mereka yang pertama dibimbing oleh Laichi Mereka dibawa ke tempat di mana banyak sekali Mulan di sana Tempat ini adalah peternakan Mulan Pelajaran mereka hari ini adalah kelas lapangan Dan Mulan ini akan digunakan sebagai Pokemon tunggangan untuk berburu harta karun Harta karun bentuknya bebas Boleh makanan langka, bebatuan, bahkan fosil Siapapun yang berhasil menemukan harta karun yang terhebat, dialah pemenangnya Frop Kukui menjelaskan bahwa Mulan digunakan karena sangat jago sekali mencari benda yang terkubur di dalam tanah Frop mempersilahkan mereka memilih Mulan yang mereka suka Alhasil mereka pun memilih Mulan satu per satu Sementara Satoshi sangat bersemangat melihat para Mulan itu Dan masih belum bisa menentukan pilihannya Sama halnya dengan Suiren Ia melihat salah satu Mulan yang berbeda dibandingkan yang lain Laichi mengatakan Mulan itu lebih liar dan masih belum bisa digunakan sebagai tunggangan Tapi Suiren tetap memilihnya Karena ia melihat sesuatu dari Mulan itu Setelah lama melihat-lihat Satoshi memilih Mulan yang sifatnya ceria Mengingatkannya dengan Mulan yang bersama Nyabi Mulan itu terus menjelati Satoshi Bahkan mempermalukan Satoshi di hadapan Mao Di luar, Frop menjelaskan bahwa mereka bebas pergi ke arah mana saja Namun ketika lonceng dibunyikan, tanda waktu sudah habis Mereka harus kembali ke peternakan Dan ketika kembali Harta mereka akan dinilai oleh Laichi Pencarian harta karun pun dimulai Satoshi dan Kaki pergi duluan Karena mereka ingin bersaing siapa yang lebih hebat Diikuti oleh Mao yang menuju hutan Dan Mamane yang memutuskan pergi ke area bebatuan Mengisahkan Suiren yang masih kesusahan menaiki Mulannya Tak lama, ia mampu mengendalikan Mulan itu Dan segera berangkat juga Belum selesai Kini giliran Lily yang mencoba menaiki Mulan Sayangnya ia masih takut dengan Mulan itu Beralih ke Satoshi Mulan membawa Satoshi ke hutan di mana di sana Satoshi menemukan beling berwarna merah Bukan hanya satu Melainkan ia dapat dua lagi beling berwarna biru dan hijau Setiap ia mendapatkannya Mulan selalu menjilati Satoshi Kaki pergi menuju tebing Ia yakin bisa menemukan sesuatu di sana Mau menemukan jamur berukuran kecil dan besar Yang bisa digunakan dalam resepnya Mamane menggunakan programnya Untuk mencari data Tentang meteor yang terjatuh di Pulau Akala ratusan tahun yang lalu Pecahan bintangnya telah tersebar di penjuru Pulau Akala Jadi Mamane memutuskan untuk mencarinya Bukannya mencari harta karun Mulan malah enak-enakan makan buah Suiren tidak bisa berbuat banyak Dan membiarkan Mulan itu setidaknya sampai ia puas Sampai kemudian Lonceng berbunyi Suiren memerintahkan Mulan untuk pulang kembali ke peternakan Tapi Mulan tidak mendengarkan perkataan Suiren Singkat cerita Semuanya telah kembali dan waktunya penilaian Satoshi mendapatkan 15 poin dari beling yang ia kumpulkan Mau mendapatkan 20 poin Baik Mamane dan Suiren kembali dengan tangan kosong Sehingga poin mereka 0 Mamane mengatakan ia ingin mencari sesuatu dengan poin yang banyak nantinya Saat babak kedua yang mengejutkan adalah kaki Ia mendapatkan sebuah fosil Pokemon Membuatnya mendapatkan 100 poin memimpin di depan diantara teman-temannya Sementara Lily masih berjuang untuk bisa menaiki Mulan Di babak kedua Satoshi berusaha agar ia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih hebat lagi Tapi lagi-lagi Yang ia temukan adalah beling kuning Mulan lagi-lagi berulah Ia tidur di saat sedang mencari harta karun Membuat Suiren dan Asimari Harus turun untuk mencari seorang diri Namun ternyata mereka diganggu oleh Dusdas Yang langsung menyerang Dusdas liar itu Dengan mudahnya mengalahkan Asimari Terpojok Suiren memasang badannya untuk melindungi Asimari dan juga Mulan Mulan tiba-tiba terbangun melindungi Suiren Dan berhasil mengalahkan Dusdas itu Sekarang Mulan itu Ingin agar Suiren naik ke punggungnya Selagi yang lainnya sibuk mencari harta karun Frop dan Laichi menyemangati Lily Lily ingat bahwa mimpinya Adalah untuk bisa menyentuh banyak Pokemon Jadi ia mau berjuang untuk itu Sementara Satoshi menuju arah lain Satoshi mengangkat batu besar yang ia pikir Itu adalah harta karun Namun ternyata Itu adalah Isitsubute Wujud ala-olah Berbeda dengan yang biasa ditemui oleh Satoshi Itu bertipe listrik Satoshi pun memutuskan untuk menangkapnya Serangan Pikachu tidak melukainya Karena ia sama-sama bertipe listrik Tapi Pikachu berhasil mendaratkan Iron Tail Dan Pokemon itu pun kabur Lonceng kedua telah berbunyi Namun Mulan tetap membawa Suiren masuk ke dalam sebuah gua Sorenya ia menjadi peserta terakhir yang kembali ke peternakan Satoshi hanya mendapatkan tambahan 5 poin Semua ini karena ia sibuk melawan Isitsubute Mau mendapatkan buah langka berukuran besar Sehingga ia mendapatkan 95 poin secara keseluruhan Mamane mendapatkan pecahan meteor yang memang ia cari-cari Membuatnya memimpin dengan poin 150 Bagi Lily Ia tidak perlu poin Karena akhirnya ia bisa menaiki mulet Kaki menemukan fosil Arken Memberinya 300 poin Kembali memimpin membalap Mamane Terakhir Suiren Yang ia temukan Adalah batu permata gelang Z Dengan poin 500 Menjadikannya pemenang dalam pertandingan ini Dengan itu Laichi akan membuatkan gelang Z Untuk dipakai oleh Suiren nantinya Semua ini berkat Mulen Dan juga dukungan teman-temannya Entah bagaimana Tim roket juga ternyata berada di pulau Akala Di sebuah danau Mereka sedang mencoba memancing Pokemon Totem Info itu mereka dapatkan dari seseorang Yang mengaku sebagai ahli memancing Nyasu berhasil memancingnya Sayangnya itu hanyalah Pokemon ikan kecil Bernama Yowasi Nyasu pun membuang Pokemon itu Karena ukurannya yang kecil Berikutnya Musashi yang berhasil Tapi ternyata Itu juga bukan Pokemon Totem Melainkan Kiteroguma Yang muncul untuk membawa mereka pulang Gagal lagi, gagal lagi Kembali ke kota Semenjak berada di sini Satoshi dan kawan-kawan sangat merasa senang Untuk hari ini Kelas libur Dan mereka bebas melakukan aktivitas apapun Satoshi menemui Suiren yang ingin pergi memancing Tidak main-main Yang ingin ia pancing adalah Mega Gyarados Eh tapi bohong Tapi memang betul Bahwa ia memang ingin memancing Satoshi juga ingin ikut Tapi ia tidak membawa alat pancing Sehingga Suiren meminjamkan Alat pancing yang selalu ia bawa Tak lama datanglah Kaki dan yang lainnya Mereka bilang ingin pergi ke rumah Kaki Dengan syarat mereka harus membantu Kaki di peternakan Di luar mereka disapa oleh Laichi Yang terjatuh dari Kentaurus Laichi menanyakan apakah mereka berdua Mau pergi ke Nchan Yang membuat wajah Suiren memerah Laichi mengatakan bahwa gelang Zed milik Suiren Mungkin akan selesai setelah mereka pulang dari memancing Ada tempat yang bagus Kalau mereka ingin memancing Laichi menyarankan untuk pergi ke sebuah danau Dimana disana ada Pokemon Totem Yang bisa mereka pancing Segera mereka berdua pergi ke sana Tiba-tiba Ia yang menyebut dirinya sebagai alim memancing Menunjukkan diri Untuk melawan Pokemon Totem Mereka perlu izin dulu dengan dirinya Ia sudah menghabiskan waktu begitu banyak Memancing Pokemon itu Namun ia tidak pernah berhasil Sebagai bukti Ia menunjukkan luka di lengannya Tentunya itu hanya luka bohongan Mereka boleh memancing Pokemon Totem Jika berhasil mendapatkan Hinbas Pokemon ikan yang bisa bertahan hidup di air kotor Tapi Hinbas itu tidak bisa dengan semudah itu didapatkan Beberapa menit kemudian Suiren membawakan Hinbas Ahli mancing pun mengizinkan mereka Sekarang mereka membutuhkan perahu untuk memancing Ahli memancing lalu menawarkan sebuah perahu Ditukar dengan Hinbas Mereka melihat perahu itu sangat kecil sekali Tapi ahli memancing meyakinkan bahwa perahu itu terjamin sangat aman dipakai Sebelum berangkat Sebelum berangkat Suiren melihat Yowasi yang sedang terluka di genangan air Pokemon yang terlihat seperti menangis Hal itu terlihat dari matanya yang selalu berair ketika terkena masalah Suiren langsung mengobati Yowasi Menempelkan Hansa Plus dan melepaskannya kembali ke danau Setelahnya barulah keduanya bisa memancing dengan tenang Satoshi langsung mendapatkan pancingan pertama Seekor Koikin yang menampar Satoshi sebelum kembali lagi ke air Beda dengan Suiren yang lebih pro Ia merasakan sesuatu yang besar sedang mengawasi mereka Suiren memancing Pokemon ikan yang sangat besar Yang diduga itu adalah Pokemon Totem Bahkan Rotom pun tidak punya data tentang Pokemon itu Ahli memancing juga baru itu melihat Pokemon Totem Muncul di hadapannya Mereka harus fokus dengan Pokemon Totem Karena Suiren telah dipilihnya sebagai penantang Sementara suasana di rumah Kaki terlihat lebih tenang Mereka lebih memilih menikmati makanan daripada membantu Kaki Ternyata Kaki dibohongi Kaki yakin Pasti Satoshi dan Suiren sedang bersenang-senang Kembali ke danau Tidak seperti bayangan Kaki Nyatanya keduanya sedang berusaha menghadapi Pokemon yang begitu merepotkan Hampir berkali-kali perahu mereka tenggelap Suiren terus mengikuti di mana Pokemon itu membawa mereka berputar-putar di tengah danau Sampai akhirnya perahu itu menabrak dan mereka kembali ke darat Kecuali Satoshi dan Pikachu yang terlempar ke air Satoshi segera berenang menjauh ketika melihat Pokemon Totem Tanpa sadar, ia meninggalkan Pikachu di belakang Suiren menarik Pokemon Totem menjauhi Pikachu Memberikan kesempatan bagi Asimari untuk menyelamatkan Pikachu Pertarungan antar Suiren melawan Pokemon Totem belum berhenti sampai di situ Karena Pokemon itu terus melawan saat ditarik Asimari menyelam menyerang dengan Bubble Beam Yang hanya membuatnya semakin marah Asimari sangat takut melawannya Sehingga Suiren mengatakan ia akan mengatasi ini seorang diri Ketika melihat perjuangan partnernya Asimari menjadi berani Ia menyelam sekali lagi untuk menghadapi Pokemon Totem Serangan itu sangat efektif Suiren berhasil membalikan keadaan Namun tiba-tiba Asimari diserang oleh Pokemon lain Di bawah sana Ada Maman Bow Pokemon itu menyembuhkan luka Pokemon Totem Satoshi bergerak untuk memancing Maman Bow Baik Suiren dan Satoshi Keduanya sama-sama berjuang Ketika Satoshi berhasil menariknya ke atas Electro Ball dilepaskan untuk mengusir Pokemon pengganggu itu Suiren bisa lebih leluasa sekarang Asimari kembali beraksi Asimari berpacu kecepatan dengan Pokemon Totem Menggiringnya ke permukaan Asimari menghantam Pokemon Totem Dengan teknik yang baru ia pelajari Aqua Jet Menghancurkan Pokemon Totem Terungkap bahwa sebenarnya Pokemon Totem adalah kumpulan Yowasi yang bergabung menjadi satu Pokemon yang kecil itu ternyata bisa memberikan perlawanan yang hebat jika bersatu Yowasi yang ditolong oleh Suiren sebelumnya Memberikan kristal Z air kepadanya sebagai hadiah kemenangan Sepulangnya ia segera memasang kristal Z itu ke gelang Z yang baru saja selesai dibuat Dengan ini, ia hanya perlu latihan agar bisa mengeluarkan jurus Z miliknya Terima kasih telah menonton!